Biar sedikit nih, kuasa tahun ini masih banyak syutingkah atau gimana nih Pep? Kebetulan kalau kuasa tahun ini kayaknya bisa lebih agak santai sih Karena aku lagi nggak syuting stripping tiap hari tentunya Kayak ada beberapa project tapi yang cuma nggak terlalu makan waktu sih Jadinya aman aja, aku lagi sekarang lagi fokus buat ngembangin bisnis aku Aku baru buka compound itu di daerah Cilandak Jadi lagi fokusnya buat ngembangin bisnis aku aja Artinya mau pilihan kamu sendiri untuk nggak ngambil job di pulang Ramadan atau gimana? Iya, karena emang beberapa tahun sebelumnya kan Aku menghabiskan waktu Ramadanku ya di lokasi syuting gitu Nggak banyak quality time sama keluarga Nggak banyak ikut buk-buk berbandang sama temen-temen Jadinya pas banget nih momennya Aku punya pilihan untuk ya lebih memilih mengurus bisnis aku yang baru Jadi lebih fleksibel juga waktunya Nanti mungkin selain gurus bisnis manfaatin waktu buat kamu sendiri itu lebih banyak apa sih mom? Ya itu sih lebih banyak quality time sama keluarga, sama temen-temen Yang tadinya nggak bisa, yang tadinya jarang ketemu, susah buat ketemu Jadi lebih banyak waktu buat ketemu Sesimpel di rumah aja tuh ya emang kadang jarang Maksudnya di rumah tuh kadang ya tetep harus ada aktivitas yang dilakuin kan biasanya Nah ini bener-bener ya menikmati aja gitu Dan lebih mendekatkan diri lagi sih kepada yang maha kuasa Jadi maksudku ini emang aku dikasih waktu sama Tuhan buat istirahat dan biar bisa jadi lebih baik lagi Beb bicara bisnis nih perdana atau gimana sih Beb? Iya, bisnis perdana aku buka offline store gitu Sebelumnya aku pernah buka beberapa brand, kayak ada brand fashion, brand F&B juga Tapi ini pertama kalinya yang offline, ada tokonya langsung di daerah Cilandak Jadi kayak aku buat creative compound gitu Jadi ada tenan-tenannya, jadi aku bangunan gitu Terus ada common area nya, terus ada tenan-tenan yang bisa nyewain Jadi disitu orang bisa ngumpul sama temen, keluarga Atau sekedar buat nongkrong-nongkrong sendiri sambil kerja, socialnya nyaman banget Berarti memang diniakkan di bulan kuasa ini ya? Sebenernya bukanya tuh, bukanya baru banget, baru bulan Februari, Maret awal kemarin Jadi emang baru sebulan, jadi emang masih banyak trial and error nya juga sih Mungkin alasan yang membuka, apa namanya, bisnis offline kayak gini karena apa sih Kak? Mungkin Karena, ya lebih ke arah pengen mencoba hal-hal, lebih ke arah pengen mencoba hal-hal baru sih dalam hidup aku Kan, aku juga punya background sekolah, kuliah di bidang hukum Jadi alangkah baiknya kayak lebih kepake aja Jadi lebih diarahin ke bidang yang bukan bidang entertainment Jauh ini udah dapet tantangan apa aja? Apa? Dapet tantangan apa aja di bisnis seperti ini? Banyak sih kalo bekerja setiap satu, bakalan lama banget Tapi banyak day to day nya ada aja yang kurang kecil-kecil Tapi kadang itu lumayan berpengaruh Jadi emang karena, ya aku bilang baru banget sebulan, terus ini langsung puasa Jadi ya kita masih banyak trial and error nya juga Kayak Ya, let's see lah Mungkin ada kayak dukungan dari keluarga dan lingkungan gak sih ini untuk mengajar imperial bisnis ke kakak? Gak terlalu sih ya Aku lebih ke arah learning by doing dan ya nanya-nanya sama orang aja Cuma lebih ke arah learning by doing sih Tapi kebetulan aku kan juga emang gak sendiri Aku punya dua partner yang kita emang ngurusin bidangnya masing-masing Maksudnya ada yang bidang marketing, ada yang lebih ke operasional, ada yang lebih ke finance Jadi kita emang dibagi-bagi tugas Ada target kedepannya lagi gak sih selain bisnis? Apa? Target kedepannya selain bisnis Eeee Banyak sih target-target jangka panjangnya Cuma yang aku bisa bilang Untuk jangka pendeknya aku mau fokus sama yang ada di depan mata Which is my business ini Soalnya bangunnya udah dari setahun lalu dan baru buka sekarang Jadi kayak It's kayak my first baby Bener-bener baru belajar juga Berbisnis yang bener-bener nyata ada tokonya gitu-gitu Jadi kayaknya masih fokus kesitu dulu sih Maksudnya one step at a time lain Support dari keluarga seperti apa sih nih? Atau dari orang terkasih seperti apa Kak? Ya semua orang-orang terdekat, keluarga, temen-temen Dan ya pastinya support dengan cara datang ke kompa ngakut Terus abis itu bantuin pomosin juga Beb, tadi kan mungkin sempat bilang Tribulan puasa ini kalau kami mendekati lagi Mungkin sejauh ini yang sudah dilakukan apa sih Kak? Boleh saya ikut kajian-kajian Kak? Kebetulan baru tiga hari ya Mungkin effortnya udah kerasa gak sih Kak? Effortnya masih pelan-pelan tapi pasti ya Tapi maksudnya aku memang niatnya ke arah situ Jadi didoakan aja semoga jauhnya